Terima kasih pemisah Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan, Sumatera Utara melalui Majestik Dasmen dan PMF melakukan pelantikan dan serah terima jabatan Kepala SD Muhammadiyah 02 dan Kepala SMP Muhammadiyah 57 Cabang Kampung Dadap Medan. Saat terima jabatan dilakukan Ketua Majestik Dasmen Ali Nurdin disaksikan Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan. Pelantikan dan serah terima jabatan berlangsung dari Kepala SMP Muhammadiyah 57 yang lama Muhammad Nasir kepada Kepala yang baru Zainal Arifin. Kemudian serah terima jabatan dari Kepala SDM II Rida Syahida kepada Kepala SDM II yang baru Nurbaity Ritonga. Kedua pejabat baru SDM II dan SMP 57 tersebut akan menjabat 4 tahun ke depan. Pelantikan dan serah terima jabatan berlangsung di Gedung Da'wah Muhammadiyah Kampung Dadap Medan. Hadir pada acara pelantikan dan serah terima jabatan Pimpinan daerah Muhammadiyah diantaranya Wakil Ketua PDM Medan Sarmidi, Sekretaris PDM Medan Ibrahim Nainggolan, Ketua Dikdasmen Medan Ali Nurdin, Sekretaris Dikdasmen Syufri Polem, Kepala Sekolah dan Guru-guru di lingkungan Amal Usaha Persyarikatan di Cabang Kampung Dadap. Wakil Ketua PDM Medan Sarmidi menyampaikan apresiasi atas proses belajar dan mengajar yang sudah berlangsung dengan baik. Sarmidi mengatakan perkembangan SDM 02 dan SMP Muhammadiyah 57 sungguh luar biasa, diharapkan dua sekolah Muhammadiyah di Cabang Kampung Dadap tersebut dapat menjadi sekolah unggulan Muhammadiyah di Kota Medan. Sarmidi mengingatkan dua kepala sekolah yang baru untuk dapat membangun kebersamaan, solidaritas antara manajemen dan semua tenaga pendidik. Sementara itu, Ketua PCM Kampung Dadap menyampaikan rasa syukurnya dua kepala sekolah Muhammadiyah di Kampung Dadap sudah terpilih. Kepala SDM 02 dan Kepala SMP Muhammadiyah 57 yang baru diharapkan memiliki visi yang berkemajuan dalam melanjutkan proses pendidikan yang lebih baik. Kami pimpinan cabang Muhammadiyah Kampung Dadap tentunya sangat berbangga hati karena telah terpilih Kepala Sekolah SDM Muhammadiyah 02, kemudian Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 57 dan Kepala Sekolah MDTA Muhammadiyah 03 dengan harapan tentunya mudah-mudahan kepala-kepala sekolah yang terpilih ini memiliki visi ke depannya yang mengangkat perguruan Muhammadiyah Kampung Dadap menjadi lebih baik lagi. Apalagi telah diunjuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah SDM Muhammadiyah 02 Kampung Dadap sebagai calon sekolah undulan. Kepala SMP Muhammadiyah 57 yang baru Zainal Arifin menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan untuk memimpin SMP Muhammadiyah 57 periode 2024-2028 untuk meneruskan sukses Kepala Sekolah yang lama. Zainal Arifin berjanji akan terus mendorong prestasi terbaik yang akan dicapai sekolah Muhammadiyah ini. SMP Muhammadiyah 57 sebagai plan tentu ini menjadi dasar untuk pengembangan kita dalam rangka pengembangan pendidikan. Menjadi ikon pengembangan kita hari ini adalah tentang bagaimana menjadi sekolah undulan di sekitar cabang Muhammadiyah Kampung Dadap. Plan yang saya munculkan adalah tentang Tafis. Nah, Tafis sebagai ikon ini kita munculkan karena memang ingin kita lahirkan sebagai rumah Tafis yang ada di SMP Muhammadiyah 57 Medan dengan mengundang guru-guru Tafis dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk memberikan penelajaran terkait tentang Tafis Ruang. Pada kesempatan yang sama, Kepala SD Muhammadiyah II yang baru, Nurbaiti Ritonga, menegaskan komitmennya untuk membangun amal usaha pendidikan Muhammadiyah sebagai ladang da'wah dan ladang kadrisasi. Diharapkan anak didik Muhammadiyah dapat menjadi kader penerus amal usaha Muhammadiyah. Sekul Hadi Masnal Rifai memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.